Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua yang sudah hadir Google Meet maupun yang menyetel ulang rekaman live stream Selamat pagi hari ini kita materi terakhir untuk pembelajaran Photoshop dan Corel Draw hari ini kita terakhir menyelesaikan yang soal Smart City besok sudah mulai evaluasi sesuai jadwal yang sudah dikirimkan ini lagi pembedahan lagi ya kemarin ada yang kesulitan bagian apa bisa ditanyakan Hai yang ini saya ingin kasih tahu yang teks-teks ada yang cara mudahnya Smart City hai 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 kalau kemarin saya menerangkan lewat manual risterize size ya hai 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 ini kita pakai webtex yang ke kemarin di soal yang Hai kemarin apa yang teks yang kemarin itu ya yang Shanghai ya sangat akan pakai art dia Hai jadi melingkar nah ini kita pakai yang bulge gitu pengucapannya apa nih bulge kini hasilnya kan gemuk ya tengahnya mengemuk nah ini band-nya yang yang paling atas ini kita kecilkan aja dia menjadi min Hai nih kalau udah seperti ini di Oke di sini saya 15% ya atau kalau kalian berapa nanti penyanti hasilnya seperti ini Hai tinggal di Hai ukurannya disesuaikan kalau kalian kan bisa pakai kotaan pasif kan bisa dipepetkan seperti ini ya Hai kok ini enggak papa untuk bisa tanpa sip boleh karena kita menyesuaikan sama contoh Hai gitu mirip ya untuk yang soal ya kalau terlalu besar apa terlalu kecil di ujungnya ya berarti Ayo kita diulang miss BN kita disesuaikan lagi bisa masuk ke text tool terus nanti akan muncul warf teks ini diklik Hai pilih yang bulge Hai bulge terus tinggal diatur sininya Hai Hai paham ya untuk yang Smart City tinggal kita bagi apa duplikat Hai catral J atau Klik Kanan duplikat Hai ini aslinya Hai yang kopiannya kita kasih hitam Hai ini asli ya sorry sorry ini asli warna asli kan biru terus kita bikin kopiannya warna hitam boleh terserah hitam sih ya hitam karena ini sesuai contohnya hitam Hai ini ada duplikasi hitam Hai terus nanti dikasih strok putih Hai strok warna putih Hai terus yang asli kita geser sedikit Hai yang stroke ini yang bawah kita duplikat lagi CTRL J atau duplikat layer Klik Kanan Hai terus truknya kita ganti yang hitam yang paling bawah word ya yang paling bawah kita ganti hitam Hai tak besarkan Hai Nah Hai sudah tinggal kasih warna gradasi warna gradasi kan tinggal pakai pen tool hai 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 Afroll-rénya Hai Hai kita kasih warna putih ya hai 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 Ini fillnya dikosongin aja Tapi gradientnya Syaratnya yang sebelah kanan Atau manapun itu Salah satunya opacity-nya diinolkan Ini kan kalau di gambar warna Ungu Terus opacity-nya dipenuhkan Memangkan hasilnya sepenuhnya Kalau yang biasa default kalian Mengerjakan soal-soal kemarin kan seperti ini Nah ini opacity-nya di Klik yang kotak atas Opacity-nya diinolkan Terus dioke Kalau bisa sih warnanya putih ya Ini Biar nggak ada pantulan warna ungunya Tinggal opacity-nya kurang-kurangin lagi Sesuaikan Baru di gradient Di clipping mask Ya clipping mask Udah seperti ini Kalau nggak mau terpisah-pisah di group Kita kasih text Gitu ya Nah ini yang agak susah Selanjutnya Yaitu di logo Ini soal ini Emang Ketingkat kesulitannya Di atas yang soal-soal yang lain Di logo Kemarin juga saya sudah buat Ada yang ditanyakan nggak Untuk selain Text atau apa yang sulit Untuk soal ini Atau ada materi lain Yang masih belum paham Tidak kebuat ternyata Ini smart city Saya jelaskan yang simbol dulu aja ya Simbol saya data buat Kalau yang smart sini Smart city ini Sudah saya kerjakan Tapi di komputer lain Jadi nggak bisa Menayangkan hasilnya Ini Kan kita buat satu-satu ya Ini Pakai Rectangle Terus Yang pakai panel surya itu ya Kita Convert Terus kita miringkan Begin sini Ini kan seperti ini Bentuk aslinya Terus tinggal dipotong-potong Pakai Kotak Rectangle juga Kan gitu ya Yang atasnya juga Terus matahari kan Gampang ya Matahari Kita buat lingkaran Kita buat lingkaran Terus Tinggal dibuat Kotak kecil Pakai shape tool Kita tumpulkan Nah ini biar mau di tengah Biar tahu di tengah Kita klik Keduanya Yang mau ditengahkan Mana yang kecil ini Maka di klik Dulu yang kecil Terus Mau di ketengahkan Di objeknya kemana Yang disini Objeknya mau ditengahkan Yang kecil Ditaruh tengah Yang lingkaran Maka klik Dulu yang kecil Terus Klik Objeknya mau di Bandingkan Pakai shift Terus pencet C Untuk ke tengah Center Dia akan ke tengah Kalau yang Kanan kiri ya Kalau C itu Untuk kanan kiri Misalkan ini Barangnya disini Mau ditengahkan Ya pencet C Kalau mau atas bawah Biar tetap posisi tengah Klik yang kecil Sama yang dibandingkan Pencet E Itu tetap Untuk yang atas bawah Kalau P kan Tengah Ketengah Lembar area design Kalau mau Menyesuaikan ini Namanya alignment Untuk Penyesuaian ini Bisa pencet E Atau C Syaratnya Harus Diklik Minimal Dua benda Atau dua shape Untuk mau Ditengahkan Ini kan Kalau sudah Agak panjang ya Seperti ini Pusat rotasinya Taruh di tengah lingkaran Terus Ada delapan Buah Jadi 45 derajat Kopi Ini sudah jadi matahari Di grup Biar gak susah Seperti itu ya Untuk matahari Terus apalagi Yang disini Kan biasa Kotak Dibuat tumpul Terus ada lingkaran Dipotong Ini juga lingkaran Sama kotak Ini kan kotak Saya bedah Ini juga kotak Yang ditumpulkan Terus ditimpa lingkaran Terus yang ini Kita pakai pen tool Bisa Bisa pakai 3 point curve Nah 3 point curve ini Biar kita tetap lurus Kan ini pakai shift ya Biar lurus Terus untuk Biar jadi Lingkaran yang sempurna Atau menjadi Kelingkaran Lengkungan lingkaran Paket CTRL Dia akan ngebentuk Lingkaran Maksudnya Kelengkungannya Lebih sempurna Proporsional Kalau gak kan Bisa di lengkung-lengkungan Bebas seperti ini Kalau mau yang Diproporsionalkan Paket CTRL Dia lingkarannya Lebih proporsional Tapi dia Kalau semakin besar Semakin membentuk Kayak lingkaran Jadinya Kan kita pengennya Cuma seperti ini Di Debalkan Nah ini kan masih Tumpul ya Eh masih Lancip-lancip Kita pencet F12 Untuk Masuk ke Outline Jendela outline Kita ganti yang Tengah ini Line caps nya Pilih yang rounded Ya oke Dia sudah jadi Terus nanti tinggal di copy Sorry Copy paste Kita tarik Kita tarik Pake shift Copy paste Lagi Kita tarik Oke shift Shift itu gunanya apa Biar kita Nariknya Nggak Nggak ke kiri Atau ke kanan Jadi kita bisa Tetap di tengah Copy paste Lagi Kita tarik Sudah Jadi Tinggal di group Terus di Mirror kan Sudah Seperti itu ya Untuk cepatnya Ada lagi Untuk yang ini Ini juga bisa ya Cuman kotak Terus Ini yang Kan pernah-pernah buat Ini kotak segitiga Terus ini tinggal dipotong Bagian atas Kalau sudah Di duplikat Jadi dua Terus ini Bikin yang Kayak air Air udah pernah buat Kalian Yang baby sleep Itu Itu kan Flower care nya Simbol Apa logo Flower care nya Itu kan Sama hasilnya Seperti ini Cuman yang Flower care Itu outline Bentuknya Kalau ini Bentuknya shape Gitu ya Ini pake Tingkaran yang Ungunya Dia pake Interactive tool Degradasi ya Sudah Terus Tinggal buat Ini Garis putus-putusnya Garis putus-putusnya Ini kan Ada garis-garis putus Ini cara Cara bikinnya Ini aslinya outline aja Seperti biasa Kalian buat Outline Sorry-sorry Bentar Ini outline Biasa ya Outline Terus disini Juga ada Outline Nah ini Posisinya Disesuaikan Kan Kalau kalian Buatnya Ngikutin ini Dia nanti Hasilnya Susah Ngesuaikan Di photoshop nya Jadi kalian Langsung Ngesuaikan Ukuran Dengan yang di photoshop ini Kan ini A4 Terus landscape ya Maka kita juga Pepetkan saja Ukurannya besar Seperti ini Langsung Jangan sampai Pembuatannya Ini kan sudah Saya sesuaikan ya Nah seperti ini Ini juga agak Kekiri Nah ini Nah ini kan Sudah 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 Saya Sesuaikan Jangan Sampai Nanti Kalian Buatnya Ini A4 Di Contohnya Juga Sudah A4 Terus Ngepas Seperti Ini Saya Sudah Sesuaikan Jangan Sampai Kalian Buatnya Nanti Kecil Seperti Ini Yang Penting Sudah Ada Karena Nanti Nyesuaikan Di Photoshop Agak Susah Kalian Kecil Seperti Ini Terus Di Export Sudah Selesai Misalkan Kalian Export Nanti Kalian Pas Dipaste Atau Di Place Kedalam Photoshop Kalian Nanti Ngebesar Besarkannya Sesuaikan Ukuran Dan Tempatnya Mungkin Nanti Jadi Ada Yang Kepotong Ada Yang Gak Sesuai Pokoknya Nanti Di Photoshop Jadinya Gak Pas Mendingan Kalian Langsung Paskan Di Corel Draw Ukurannya Seperti Ini Sudah Seperti Ini Cara Biar Jadi Titik Titik Ini Garis Lurus Diklik Aja Garis Nanti Dipilih Ada Pilihannya Ini Ada Garis Ada Putus Putus Pilih Yang Putus Putus Kalau Nggak Ada Pilihannya Misalkan Nggak Keluar Ya Pakai F12 Terus Nanti Ada Muncul Pilihan Style Diganti Putus Seperti Itu Tinggal Ditempatkan Aja Gitu Ya Pilihannya 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 Peri di bagian logo lagi ini simbol ya Hai Bayu ada yang tanyakan tentang logo ini simbol seperti ini ya hai 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 Terima kasih. 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 kelihatan ya bagian atas ada yang hurufnya seperti a mirror nih nanti itu diklik aja dicoba ini kan mau dimiringin ke kanan terus atas bawah kita atur lagi pakai pick tool terus kita renggangkan pakai shape tool seperti yang waktu itu soal-soal yang biasanya gitu ya ini kan tinggal diwarnain sendiri-sendiri ini warna orange ini warna biru seperti itu ya ada yang ingin tanyakan terima kasih terima kasih terima kasih sudah ya sesuai ya sudah untuk yang smart seti text sudah logo dan simbol sudah sama bleeding ya terakhir kalian kalau bleeding kan ada yang suka kepotong bleeding sebiasa seperti ini kan suka kepotong ya caranya kita kasih garis bantu dulu garis bantu mengelilingi area desain dimentokkan aja paling tepi ini kalau sudah masuk ke image terus terus ganti yang canvas size canvas size ini kalau hasilnya perhitungan seperti ini ada angkanya 29,7 dan 21 ini kita centangkan aja relatifnya biar lebih mudah kalau mau ditambahkan kan kalian harus ngitung 29,7 tambah 1 kan jadi 30,7 daripada seperti itu kita relatifnya centangkan aja terus kita ganti 1 ini kita tambahkan 1 cm setiap sisinya nah ini kita tinggal buat kotaknya lagi kita tambahkan kan ini sudah ada garis bantu kita buat garis potongnya seperti itu ya sudah sudah kayak ini nanti hasilnya image canvas size ya ya bener kan ukuran aslinya 30,7 jadi 22 tadinya 21,29,7 ya ini gak apa-apa untuk bleeding kita tambahkan sisinya seperti itu besok kita evaluasi evaluasi itu nanti kita berangkat yang Jumat jam 7 ya sesuai jadwal yang lainnya jam 8 seperti yang jam apa hari Sabtu, Minggu, Senin itu jam 8 nanti kita mengerjakan mengerjakan evaluasi soal evaluasi 3 jam setelah itu kita penilaian penilaian nanti ada setelahnya setelah evaluasi nanti kita penilaian biar kalian tahu juga hasil hasil pengerjaan selama ini kita latihan sebelum ujian jadi kalian sudah tahu sudah sampai mana kemampuannya dan untuk materi seperti ini untuk yang smart city sudah saya jelaskan pembedahan satu persatu bahkan untuk mas Andrew ada tambahan mas untuk materi maupun ujian bentar belum yang di lembaga yang di lembaga yang di lembaga ya biar saya soalnya menjelaskannya agak adanya agak banyak mengenai penilaian juri juri juga waktu menilai pekerjaan jenangan ya lsk ya saya akan kasih tahu bocoran penilaiannya ya sudah bisa di dengar 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 sudah mas halo 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 sudah sudah di dengar ya oke saya akan presentasi seluruh layar sempatnya oke saya ingin membocorkan penilaian ya bukan membocorkan saya sudah di kasih tahu ya cuma biar menyenangkan tahu aja ya disini saya mengambil tugasnya punya mas mas Marlon Ranggargani ya gd-01 kita studi kasusnya bibislip ya disini di apa namanya nanti jurinya ya atau penilainya ada berpegangan skor ya kelihatan yang di HP ini sudah saya 110% ya oke nah disini ada skor ya nantinya penilaiannya persis seperti ini nanti kita akan sudah satu-satu punya mas Rangga ini ya kita zoom ya kelihatan ya oke kita mulai penilaiannya ya disini kita harus membuka dua ya yang pertama penilaian pertama yaitu doku nanti besok waktu evaluasi nyenengan juga menilai hasil karya sendiri nanti tak bagi penilaiannya tak bagi formnya ya nah nyenengan perhatikan ini ya fokus ya nah unsur yang pertama elemen kompetensi adalah dokumen atau area desain ya penilaiannya gini ukurannya baby slip apa sih ini mas Billy A4 A4 ya jadi benar ini semoga aja mas Rangga bener ya jadi penilaiannya satu ini ya disini ada satu atau nol nah enggak bener nol bener satu ya bentuknya potret atau landscape bener ya potret ya satu nah misal kasusnya ini mas Rangga ini dia salah resolusi ini kasus saja sentuh ini saya yakin bener nol ya kira-kira nol ya karena ini kalau bener satu kalau salah nol mengeluarnya udah bener misalnya dmdk1 oke oke disini total skornya punya maks tetangga disini dokumennya 3 ya ternyata bobot nilainya dia hanya dibagi 2 jadi untuk nilai dokumen itu dia bobot nilainya segini ya kalau maksimalnya pun ya kalau misalnya maksimal 2 ya nah ternyata nilainya 2 ya tapi ini harus dimaksimalkan menggantang garap semenit bisa ya ini tadi yang salah misalnya resolusi kemudian kita lanjut ke latar belakang ya disini ya total skornya 2 bobot nilainya 4 ya disini pemeriksaan latar belakang untuk masing-masing jenis ketepatannya tepat nggak sih backgroundnya ya oh tepat miring ya miring kecil-kecil bener oke ketepatannya Y ya Y dibelitin itu ya arahnya ya jumlahnya tepat terarah bakal ngitung nilainya ya ini sanggapnya bener arahnya Y ya nah disini ada kesamaran proporsional ya ternyata disini ada kesamaran Mas Billy iya nggak iya ada opa oh punyanya Mas Rangga belum waduh iya tapi merah ya nah kalau ada Y1 eh Y nya apa sorry sorry ini agak ada P ya tidak ya ternyata jadi samarkan eh ternyata tidak ya hati-hati disini penguji kalau misalnya udah ketemu tidaknya 1 biasanya nilainya 0 hati-hati ya objek bitmapnya oh ini nggak pakai objek bitmap ya ini satu aja ini soalnya macam ini ini khusus untuk evaluasi besok sorry ya saya membuatnya ya formnya soalnya ada objek bitmapnya ini satu aja yang lebih yang lebih yang lebih yang lebih mas soalnya itu warna aslinya bukan hijau putih itu ya ada yang lebih yang lebih yang lebih yang lebih bener lah ketepatannya bener bener ya oh ini 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 harusnya pattern ini karena bener semua ya karena warnanya bener ya gradasi warnanya bener ini bukan objek tapi objek pattern ya ini pattern ya sorry ini ya berarti ini ya ya ininya tidak disamarkan ya jadi totalnya aku nilainya mas Rangga 2 untuk background ya karena dia nggak disamarkan hati-hati ini ya hati-hati minus 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 diakumulasi banyak ya kemudian kita ke objek bitmap ya soal si objek cropping rapi nggak ya soalnya ini rapi nggak mas Billy nyenangkan sebuah dinitia rapi nggak rapi sesuai sesuai ya rapi ya biasanya nggak peang ya biasanya ada yang peang ada yang dico ya berarti 2 nilainya ya karena rapi 2 kalau kurang rapi 1 kalau nggak nyeleksi 0 berarti dia nilainya 2 4 bu N1 raksanya pengaturan warnanya tepat nggak warnanya ke hijau ya bukan ke ungu atau ke apa bener ya ini di baju ya kalau nggak salah ya iya oke oke lah rapi ya eh tepat ya 1 perubahan ukuran efek ya tentunya proporsional rap proporsional ya nggak mencong-mencong ya nggak payang ya berarti ya ukurannya tepat nggak gede nggak besar ya nggak kecil ya kayaknya pas ya tengah ya oke ya efeknya tepat nggak baby slipnya dikasih efek apa sih mas ya udah di efeknya kayaknya ya nggak jodoh-jodoh ini paling gue nc torresion ya atau apa kita ya ya nah disini kalau yunya tiga ya yunya tiga ini 2 ya 1 2 3 ini 2 kalau yunya 2 kok ya ini 1 misal di efeknya udah dikasih efek ya ini satu karena y2 to ininya satu kalau y1 to ininya 0 paham ya mas ya kemudian penempatan posisi bisa tepat di tengah ya oke satu mengkopi dan mengedit hasil pemeriksaan berarti yang ini nih yang 2 dibawah ini ya oke 2 dibawah ini ya yang pertama yang ini ya jumlahnya tepat gak sih juga ya tepat ya 2 tepat ya berarti tepat y2 tepat ya kesamaran nya sama gak sih sama ya sama pandai ini mas Bili kok ini beda nih yang depan ini udah sama ya sama minus 3 nah hati-hati ini ya opak city mau mengaruhi ternyata ya penempatan posisinya tepat gak nih ya tepat gak mas ini ini di pojok nih ini disini tepat gak ya gak tepat saya kalau jadi juri saya ketemu jadi jadinya toleransi jurnya 1 nilainya 1 untuk mas serangga total skornya 18 ya mas rangga masih mengantongi nilai 21 padahal sudah sampai hitmat ya hati-hati ya pengerjaannya ya kemudian kita masuk ke ada faktor simbol ya simbol ya kayaknya simbolnya udah bagus ini ya ada gradasi ya oke ya kita anggap aja 2 ya faktor simbol apa ini ya 2 ya pengaturan warnanya mas rangga tepat tepat warnanya gak ada yang keliru ya ini 2 ya ini ini yang 4 2 ya ini 2 ya faktor simbol 2 nya juga bagus ini ya bagus 2 2 ya ini 2 dari sini nih y nya semua efek tepat penempatan posisi tab y nya 4 nilainya 2 ya kreativitas terus luar biasa ya kreativitasnya ya bikin keren ya 2 oke lanjut ke faktor bidang ya faktor bidangnya sama kayaknya sama ya faktor bidang bawah sama hitam itu luar biasa waktu ya faktor bidang 1 itu yang ini yang kuning faktor bidang 2 yang hijau gitu aja gak usah bingung saya juga kurang tahu kurang juri ya ini dari sini nih pengaturan warnanya tepat ya tepat 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 ini tepat 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 ini 1 ini 1 topalnya disini 2 oke lanjut ke teks artistik ini teks artistik yang kurang kurang sama ini ya disini di efek shadow nya terlalu tebal ya mas ya mas gili ya agak beda ya disini ya jadi kesesuaian teksnya udah teks bener pengolahan teksnya bener cuma disini berarti efeknya kurang tepat tapi disini sorry hati-hati kalau ada T nya 1 contoh disini efeknya kurang tepat ya warnanya tepat ya tepat-tepat ini mungkin disini di warna di warna tidak 1 disininya 0 lihat ya perforo 3 1 disininya 0 ya sorry ini bener ini bener ternyata ada di efek nah ini warna udah bener sih 1 lihat disini efek ya efeknya kurang proporsional kurang persis disini 1 berarti nilainya ya 1 nah teks biasanya kayaknya udah oke berarti ini 1 aja 1 ini ya ini ini dari sini ya B nya 3 nilainya 1 ya kemudian keseluruhannya luar biasa 2 nah nah disini batas potong ini terkait di nilai terakhir yaitu pencetakan jenangan buat batas potong nggak disini ya kalau jenangan buat 1 ya nggak ada batas potongnya ini ya cuma terlalu lebar ya ada putus potong ya kemudian penyimpanan file-nya bener nggak hati-hati penyimpanan file ya 1 ini tuh terkait dengan nama nama file-nya nama file-nya jenangan segera atau nggak ini udah bener dd001 nama lengkap untuk jpg untuk pdf sama psd nanti lihat soal hati-hati ini berpengaruh disini pencetakan ke file pdf kita lihat skor akhirnya masmarlon disini ada total skornya oke nah ini yang paling tinggi ya ternyata sempurna punya masmarlon 42 disini kurang sedikit karena total skornya 8 maksimal 24 masmarlon nilainya 21 misalnya ternyata masmarlon itu berhasil kompeten kalau yang menjadi ini saya kalau yang dialeskan beda lagi karena batas minimal itu adalah lebih dari sama dengan 85 di atas 85 itu kompeten 85 pun nyenangkan kompeten tapi di bawahnya 85 hati-hati nyenangkan walaupun nilainya 84 84 ya bisa tidak kompeten emang tidak kompeten di bawah 85 hati-hati jadi dimaksimalkan nyenangkan disini aja ya semua dimaksimalkan sih ya nah ya semua yang membantu ini karena banyak ini aja objek top symbol 1 objek top symbol 2 faktor bidang ya nanti bisa nyenangkan mulai menilai tugas evaluasi nyenangkan gitu aja gitu aja dari saya waspilih terima kasih tes ya terima kasih mas Andrew untuk tambahan dan penjelasan tentang penilaian UJK ya itu nanti di evaluasi kita menilai pengerjaan evaluasi teman-teman semua yang tadi dicontohkan udah baby slip ya nanti besok soal baru udah untuk hari ini kita udah jam setengah 10 yang kelas A kasihan nanti makin waktunya terpotong jadi saya cukupkan untuk hari ini terima kasih untuk kehadirannya teman-teman semangat tetap semangat dan semoga sukses untuk kejian besok tanggal 26 sekian dari saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam menyampaikan materi sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih